Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Finky Suhandi Putri. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melakukan kunjungan kerja ke dua desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 10 Februari 2022. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memantau perkembangan desa dalam mengendalikan COVID-19, sekaligus melihat desa dalam mengimplementasikan Inmendagri nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan PPKM level 1 hingga 3 di Jawa dan Bali. Hadir dalam kegiatan tersebut analis kebijakan Ahli Madia Subdit Fasilitasi Bimbingan Kemasyarakatan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Bini Anggraini. Ketua BPD Desa Cipanas Nanang TC, Babin Sa Desa Cipanas, Sertu Asep Dedimulyadi, Babin Kamtifmas Desa Cipanas, Bripka Ahmad Yanuar, serta Dr. Puskesmas Desa Cipanas, Dr. Ngesti Iswanda. Analis kebijakan Ahli Madia Subdit Fasilitasi Bimbingan Kemasyarakatan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Dini Anggraini, menyampaikan kunjungan kerja ini dilakukan untuk memantau perkembangan desa dalam mengendalikan COVID-19, sekaligus melihat desa dalam mengimplementasikan instruksi Menteri Dalam Negeri, Inmen Dagri, nomor 9 tahun 2022, tentang pelaksanaan PPKM level 1 hingga 3 di Jawa dan Bali. Dalam Inmen Dagri sendiri, Kabupaten Cianjur berstatus level 1. Kedati demikian, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Inmen Dagri menginstruksikan Kepala Daerah untuk mengoptimalkan posko pengendalian COVID-19 desa dan melakukan percepatan program vaksinasi. Lebih lanjut, Dini menjelaskan berdasarkan pantauannya, kedua desa yaitu Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, dan Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, telah mengoptimalkan posko desa dan memaksimalkan peran perangkat desa, seperti Babinsa, Babinkaptipmas, dan Linmas. Tidaknya itu, desa bekerjasama dengan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit terdekat dalam menangani COVID-19. Pada hari ini, kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka fasilitasi pemantauan pelaksanaan PPKM Mikro di desa. Ada pun desa yang kami kunjungi, yaitu Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, dan Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet di Kabupaten Cianjur. Selain itu, kami juga melihat perkembangan dari pelaksanaan posko desa yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, kami juga mengunjungi sentra vaksin, di mana di sana dilakukan vaksinasi untuk anak sekolah. Dan dari hasil pengamatan kami, bahwa keberhasilan vaksin ini sudah di atas 70% untuk desa Cipanas dan 66% untuk desa Cipendawa. Ada pun yang menjadi hambatan dalam rangka vaksin ini adalah keterbatasannya tenaga medis yang ada di desa Cipendawa dan desa Cipanas. Sementara itu, Kepala Desa Cipanas M. Agus Sahputra menyampaikan pihaknya sudah memiliki strategi untuk menangani pandemi COVID-19. Menurut Agus, Desa Cipanas memiliki Satgas Desa untuk menangani virus corona ini. Jika ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, Satgas akan segera menghubungi puskesmas atau rumah sakit untuk penindakan lebih lanjut. Nantinya, tenaga kesehatan akan memutuskan apakah pasien tersebut perlu diisolasi di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah. Pencegahan salah satunya kami membentuk tim Satgas COVID khususnya, baik di wilayah RT, baik di wilayah RW, sampai ke wilayah desa. Kami banyak koordinasi dengan para Babin Sa, Babin Mas, terutama Lin Mas, RT RW, Posiandu, terutama dengan para guru PAUD, bagaimana mereka bisa lebih dekat dengan warga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dilihungankan, terutama juga terhadap COVID-19. Saat ini pun kami melakukan tracing bagi warga yang keluar masuk desa Cipanas, khususnya para RT dan RW atau POSCO COVID. Di wilayah KRT akan mendata siapa saja setiap minggunya para warga tersebut. Dan kami pun ketika ada warga yang terdampak atau bergejala, gejala COVID dan lain sebagainya, kami akan memastikan dengan bidan desa, dokter dari rumah sakit dan lain sebagainya mendatangi rumahnya. Langsung mengadakan swab untuk orang tersebut. Kalau dinyatakan dia positif COVID, dia nanti dokter akan merekomendasikan apakah ini cukup dengan isolasi mandiri atau di rumah sakit ataupun di tempat isolasi yang sudah kabupaten atau desa siapkan. Kami saat ini memiliki rumah isolasi mandiri yang ada di desa Cipanas. Kalaupun isolasi mandiri itu tidak memungkinkan untuk pasien tersebut, dia pengennya isolasi mandiri di rumahnya, kami akan support dari selama 14 hari ini baik makanan, minuman, serta obat-obatan yang kami koordinasikan dengan dokternya ataupun puskesmas termasuk juga vitamin dan lain sebagainya, itu kami akan berikan secara cuma-cuma. Dan Alhamdulillah kami pun dari pemerintah desa Cipanas selama ini membuka open CSR atau dari pihak perusahaan manapun atau dari komunitas manapun. Dan Alhamdulillah kami saat ini seperti peralatan APD, makanan, dan lain sebagainya, ini selalu kami dapatkan dari beberapa CSR-CSR perusahaan termasuk juga dari para komunitas yang ingin bakti sosial terhadap penderita COVID-19 yang ada saat ini. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Cipendawa Acep Ganda Permana. Acep menyampaikan pihaknya telah membentuk posko terpadu pengendalian COVID-19. Dalam lakukan ini, pihak desa bekerjasama dengan Babin Sa, Babin Kap Tipmas, Linmas, dan perangkat daerah. Kepala desa yang mendapat penghargaan dari BNNRI dalam peringatan Harianti Narkotika Internasional 2021 ini karena telah menggulirkan program desa Bersi Narkoba, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan terus mengikuti arahan pemerintah pusat demi memutus penyebaran COVID-19. Yang terpapar pada sampai bulan ini, Januari, enam orang dan yang satu masih diisolasi, maaf, masih diisolasi yang enam orang tersebut. Alhamdulillah, tindak lanjut dari kami selalu siap siaga, terutama warga masyarakat sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahaya COVID-19, apalagi dengan Emekron sekarang. Dengan kesiagaan dari Satgas Desa Cipendawa, berserta dibantu oleh Babin Sa, Babin Mas, Linmas, termasuk dari Puskesmas, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa baik, secara langsung diberikan mengenai surat edaran kepada RTRW, dan juga secara langsung kami melalui wawar, melalui pengeras suara dengan rekan-rekan Satgas, Dari Kabupaten Cianjur, Tim Liputan melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.